Selamat datang di Farmasi Bu Cerita Lagi dan kali ini ada materi tentang suspensi kasar ya Nah, visi seorang mahasiswa farmasi itu harus belajar tentang suspensi kasar Regensinya salah satunya adalah memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang pelan dan ilmu fisika dalam ketika kita melakukan penelitian di bidang suspensi atau di emulsi, berarti dalam hal ini masuk ke dalam kesalahan ilmu teknologi farmasi ya, teman-teman Kemudian saya jelaskan pertama pilihan suspensi dulu Suspensi itu apa sih? Suspensi itu adalah suatu sistem sedian ke air dimana partikel padatnya itu tidak terlarut tapi terdispers Jadi, aslinya originalnya partikel tersebut sukar larut agak sukar larut, sukar larut praktis tidak larut dalam air makanya akhirnya harus dimodifikasi, gimana sih caranya si partikel padat ini harus kita berikan ke pasien bisa dibentuk dalam selencair yang mudah digunakan dan kenyamanannya juga tinggi sehingga nanti kepatuhan pasien dapat terjamin jadi tadi ya kemudian diameter volume diameter proyeksi terhadap volume rata-ratanya itu ada sekitar lebih dari 0,1 mikron jadi kalau di bawah 0,1 mikron itu jelas bisa koloid ataupun bisa larutan jadi agak tapi kalau dengan manat pelanjang ya bisa kita lihat cuma enggak 100% perfect ya kalau misalnya pasir di luar kita bisa lihat tapi kalau misalnya pasir yang terdispersi di dalam air nah itu agak kita coba bisa melihat keruh seperti itu saja nanti kita juga bahas kenapa sih beda apa sih suspensi sama koloid jadi kalau misalnya di suspensi sama-sama keruh suspensi sama koloid sama-sama keruh cuma perbedaannya adalah ketika di suspensi kita tes dengan menggunakan tembak pakai cahaya maka dia akan tembus sedangkan kalau koloid kalau suspensi tadi enggak tembus dan enggak ada jalan cahayanya sedangkan kalau misalnya di koloid dia ketika kita center cahayanya ada yang tembus tapi sedikit enggak banyak dan disitu ada terbiaskan namanya efek tindal nah ini juga dihasilkan dari gerak brown jadi gerak yang acak antara partikel di dalam sistem cair yang terdispensi terdispensi dalam sistem cair saling menabrak kemudian akhirnya membentuk efek tindal sebenarnya di suspensi pun ada gerak brown cuma disini dibatasi oleh viskositas jika viskositasnya tinggi maka gerak brownnya akan susah jadi ibaratnya partikel tersebut bergerak tapi disitu ada tahanan ada tahanan cair jika ada tahanan cair viskositasnya tinggi maka geraknya akan sulit energinya habis untuk menembus viskositas ini layar-layar dari cairan yang viskositasnya kental seperti itu gambar ada cara suspensi yang baik oke kita bahas yang pertama itu viskositas yang viskositas yang suspensi tidak boleh cepat mengendap tapi kan kita bahas itu normatif masih ya kemudian boleh mengendap pada dasar wadah tapi bisa didispensikan kembali jika dikocok jadi gambarannya kayak kita beli ya maaf ya merk ya Roma Milanta Polisilen kita kocok balik lagi dia jadi tadinya ada seperti parang-parang di bawah kemudian dia terdispensi kembali dalam air jadi tidak boleh terlalu kental tadi sudah dibahas tentang gerak brown tidak boleh terlalu kental karena kalau misalnya terlalu kental kan sulit sekali keluar gitu sekali keluar dari mixing tank ya mixing tank itu ada tanki pencampur kalau di patil kita mungkin gambarannya seperti lumpang alu lah eh seperti mortir ya kita kan berusaha dimortir kemudian ketika kita tuang susah karena kentalannya tinggi gitu kemudian juga suspensi ini nggak cuma digunakan pada sediakan seri nah di sediakan seri pun ada menggunakan suspensi gitu seperti shavol oh maaf shavol emulsi ya gitu seperti yang trilak gitu trilak triamcinolon asetan triamcinolon asetanit produknya produknya novel ya nah itu sistem suspensi nah itu nggak boleh terlalu kental agar bisa keluar bayangkan ketika mau disuntik tapi cairannya ketahan gitu akan sangat sakit dan sulit gitu bahkan bisa-bisa malah membuat suntikannya jebol atau gimana jarum suntik atau siring itu kan punya ketahanan sendiri ya teman-teman kemudian parameter termasuk kimia yang penting dalam suspensi ini sistem suspensi itu adalah pertama distribusi ukuran partikel dia harus distribusi ukuran partikelnya ibaratnya jangan terlalu wide gitu ibaratkan agak-agak kalau seperti ini kan wide harus agak-agak menyempit gitu jadi polydispersity-nya nggak terlalu besar gitu kecil itu salah satu jadi suspensi yang baik gitu kemudian kalau seluruhkan spesifiknya harus diperhatikan ketika dia semakin besar ya berarti semakin cepat mudah mengendap gitu kemudian terhambat yang bertumbuhan kristal perubahan dalam bentuk amor gitu kemudian kita bahas suspensi ini pasti ada sesuatu karakteristik kenapa sih harus si zat parit tersebut kita buat dalam bentuk sistem suspensi gitu nah teman-teman kalau kita flashback ke materi sulung tes itu ada tegangan antarmuka dengan permukaan nah disini sudah pasti ya kita membuat suatu sistem sediaan oke jika kita membuat suatu sediaan suspensi dalam hal ini ya itu pasti diperlukan suatu kerja ya suatu kerja atau suatu usaha gitu dulu kita sudah membahas tentang usaha tentang energi pada materi fisika dasar informasi jadi disini kerja itu dilakukan usaha itu dilakukan untuk memperkecil ukuran suatu partikel padatan jadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga nanti mudah terdispersi dalam larutnya teman-teman kemudian bebas permukaan partikel yang besar ini berkaitan peraturan energi bebas permukaan itu dibahas dulu dari bebas permukaan jadi secara termonidangka sistem tersebut akan stabil jika delta F tidak sama dengan 0 oh sorry jangan stabil jika sama dengan 0 berarti kan kalau kita lihat rumusnya teman-teman terlihat ini ada delta F sama dengan gamma SL delta F itu adalah energi bebas permukaan teman-teman kemudian disitu ada gamma SL yaitu terdengar antarmuka sebaran koefisien eh koefisien sebar maaf gamma SL itu adalah tegangan antarmuka antara padatan dengan cairan pendispersi sedangkan delta A disitu ada luas permukaan total jadi ketika si luas permukaannya ini kecil delta A ini semakin kecil berarti kan otomatis nanti delta F pasti akan tidak sama dengan 0 bisa dibilang ya tidak sama dengan 0 tidak mendekati 0 itu makanya agar si sistem tersebut bisa mendekati 0 berarti kan delta A nya ini pasti akan mengecil gitu di sistem tersebut parata-parata tersebut kekandungannya dia akan memperkecil luas permukaannya dengan apa dengan satu dengan yang lain itu kalau salah bergabung jadi ada kecandungan untuk bergabung untuk menerbukan satu keseimbangan dalam sistem termodinamikanya sehingga nanti kita bisa mengenal ada disitu ada flokulasi ada deflokulasi seperti itu teman-teman jadi yang dijelaskan tadi si apa namanya sistem suspensi ini partikel-partikel padatnya dia akan sama-sama bergabung jika dia flokulasi berarti artinya ikatannya itu lemah flokulasi kan ketika dia dikocok dia akan terdispersi kembali jadi ketika dia besar kemudian ketika dikocok dia sudah terpecah lagi itu biasanya itu ada peran dari gaya vanderwals jadi katanya agak lemah sedangkan kalau misalnya nanti kita belajar tentang deflokulasi nah deflokulasi ini beda lagi deflokulasi ini agak lumayan rumit bagaimana kita bisa apa namanya mengatasinya karena deflokulasi salah satu yang tidak diharapkan dari seorang formulator nah malah ini adalah kita sebagai farmasis gitu terus cara lain gimana pak misalnya kita pengen data A nya itu stabil stabil maksudnya data A nya disini rungkanya terbesar pak berarti kan artinya itu partikelnya kecil ya nah gimana cara kita menghasilkan satinya salah satunya mungkin kita dulu ingat di tegangan permukaan ada salah satu XIP informasi yang dia tugasnya untuk menurunkan tegangan antarmuka yaitu surfaktan menggunakan surfaktan maka gamma SL nya tadi akan jadi lebih kecil dengan lebih kecil maka sistem tersebut akan dalam tanda kutip mungkin stabil ya walaupun nanti juga tidak stabil tetap mengendap tapi rate nya atau kecepatannya itu sedikit berkurang oke tadi ada gaya-gaya ya ada gaya-gaya yang bekerja pada permukaan partikel ya karena nanti akan mengalir derajat flokulasi teman-teman kalau gaya tarik-menarik itu seperti tadi dikasih kan dalam Van der Waals jadi katanya lumayan lemah dia kalau dikocok dia bisa terpisah lagi kemudian terdifensi lagi di dalam sistem suspensi tersebut sedangkan kalau gaya-gaya tolak-menolak ada gaya-gaya tolak-menolak kan teman-teman gaya-gaya tolak-menolak ini sekedar interaksi lapisan listrik rangkap di sekitar tiap partikel gitu oke jadi ada kurva berikutnya jadi ada kurva energi potensial untuk membahas yang tadi ya untuk membahas yang gaya-gaya tarik-marik tadi kita sekarang membahas tentang gambar yang ini oke kita lihat dengan jelas jadi disini ada kurva energi potensial untuk interaksi partikel dalam suspensi jadi disini ketika energi tolak-menolak tinggi energi tolak-menolak itu ini ada kurva tolak-menolak teman-teman ada kurva tolak-menolak disini ada kurva tarik-menarik gitu nah disini ada kurva energi untuk suspensi terflokulasi jadi untuk suspensi terflokulasi dia mengalami satu turunan satu turunan kemudian dia akan naik membentuk satu puncak energi interaksinya positif disini ya sampai dia akhirnya nanti turun lagi seperti itu jadi energi tolak-menolak yang tinggi energi energi tolak-menolak yang tinggi maka potensial baria tinggi gitu sehingga tabrakan dari partikel ditolak jadi baria tersebut saling tidak menabrakan dirinya kemudian sistem tersebut tidak memflokulasi tidak flokulasi kemudian jika sedimentasi terjadi sempurna partikel tersebut membentuk suatu sistem tertutup partikel-partikel kecil mengisi ruang antar partikel besar partikel paling bawah jadi gambarannya partikel kecil yang tadi mengisi kan ada ibaratnya apa ya anggap aja ruang ya kalian misalnya masukin batu kali di dalam box gitu kemudian kalian menaruh gundu menaruh gundu untuk mengisi ruang tersebut jadi partikel kecil digamakan seperti gundunya mengisi ruang-ruang di antara batu kali yang kalian taruh di box kemudian partikel paling bawah dalam endapan tadi itu sedikit-sedikit akan ditekan oleh bagian yang atas ya jelas gitu kan ada konsep gravitasi ya jadi sebenarnya ini mengikuti kaedah gravitasi juga gitu kemudian energi barier tadi yang labrakan dari partikel ditolak tadi penolakan terhadap labrakan dari partikel itu akhirnya teratasi teman-teman energi barier tersebut gitu sehingga partikel-partikel tersebut bersatu lebih erat dengan yang lain jadi tadinya mereka saling tidak bisa bersinggungan ya karena masjidnya punya energi itu karena tadi ada usaha ya bisa dibilang ya usaha dari atas dari yang di atas itu nge-press menekan yang bawah maka lama-lama energi bariernya ini akan melemah melemah-melemah dan akhirnya putus akhirnya mereka berinteraksi gitu berikat satu sama yang lain gitu agar partikel tersebut dapat terdispersi kembali nanti dibutuhkan energi untuk mengatasi energi barier yang tinggi gitu sehingga tidak mudah dicapai dengan pengocokan karena tadi sudah hilang kemudian nyat-nyat terasa ini bukan fungkok jadi lebih erat lebih erat ikatannya dibanding handle walls jadi akan sangat sulit sekali untuk dikocok untuk terdispersi kembali ya teman-teman nah akhirnya nanti partikel partikel ini akan memutuhkan lempeng yang keras jika partikel terflokulasi terang energi barier masih terlalu tinggi untuk teratasi makanya akan jadi caking lempeng tadi akan jadi caking karena mereka tidak bisa terpisah kembali gitu satu partikel dengan partikel lain artinya mereka sudah memiliki suatu energi barier baru ya karena sudah menjadi satu kesatuan karena kemikatan tadi tadi kita membahas tentang dua flokulasi dan deflokulasi partikel yang terflokulasi akan terikat lemah mengendap dengan cepat tidak membutuhkan kelempengan atau kek jadi dengan mudah dapat disuspensikan kembali jika deflokulasi dia akan terikat kuat kalau deflokulasi terikat kuat tadi membutuhkan ketu lempeng yang kuat yang ketika dia dikocok tidak bisa balik kembali oke disitu paham kemudian dulu sudah belajar tentang hukum SOX jadi dulu D kuadrat sama dengan 18 10 seperti itu sekarang kita ubah jadi V sama dengan K oke sama dengan K dikali D kuadrat jadi K disini ada konstanta konstanta untuk kukul stoks kemudian D kuadrat 7 meter partikel dalam 1 meter ada Rho S masa jenis fase terdispersi Rho 0 masa jenis fase pendispersi dan disini ada fiskositas fase pendispersi jadi fiskositas sangat berpengaruh ya dalam sistem suspensi ini jadi semakin dia kental maka pengendapannya akan semakin lama sedangkan setelah dia makin cair gitu dilatan atau seperti apa nanti malah cenderung dia lebih mudah mengendap jadi efek gerak brown disini penting ya jadi gerak brown itu melawan pengendapan sampai jumlah dapat diukur ya sehingga gerak brown ini mempertahankan bahan yang terdispersi jadi kan saling tabrak-menabrak kalau dulu belajar jadi ini nabrak ini ini ke sana jadi saling kacak ya tetap 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 gitu ketika semua yang saling bertabrakan kan berarti mereka memiliki energi ya energi untuk melawan gaya gravitasi gitu ketika energinya habis maka baru mereka akan mulai turun sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit seperti itu jadi oke kemudian kita lanjut kepada pengendapan jadi ketika kita biarkan suspensi tersebut mengendap jadi kita taruh di satu gelas ukur memiliki ukuran militer misal 100 mili kita diamkan maka ada bagian yang turun pada satu waktu turun kemudian ada bagian yang bening nah yang bening itu namun seperenatan teman-teman sedangkan kendapannya ada di bawah kemudian itu ada di bawah kemudian parameter pengendapan itu ada dua volume sedimentasi dan derajat fluktuasi seperti ini saya hanya pernah melihat sistem pertama sama kedua gitu nah kalau yang ini nilainya setengah kenapa? karena gambarannya disini itu 50 mili ya ini 50 mili untuk volume sedimentasinya dibanding sama awal awalnya 100 mili berarti kan 50 per 100 sama dengan 0,5 gitu sedangkan kalau yang ini ini sistem suspensinya bagus sekali gitu karena dia tidak berubah dari awal dia didiangkan tetap 100 mili berarti ini F nya sebenarnya 1 atau volume atau apa namanya volume sedimentasinya sama dengan 1 jadi bagus sekali ya kita bisa untuk suspensi seperti itu kemudian kedua ada derajat fluktuasi untuk derajat fluktuasi sendiri itu adalah merupakan perbandingan antara perbandingan oke kemudian kita lagi kita terus kolukulasi jadi kita harus mengenal dulu istilah-istilah berapa ya jadi ada F tidak hingga ada V tidak hingga jadi F tidak hingga itu adalah volume sedimentasi sistem apa partikel suspensi yang terdeflukulasi gitu jadi sama dengan volume akhir endapan dibagi volume awal suspensi gitu sedangkan beta disitu adalah derajat flukulasi yaitu F tadi sudah kita bahas volume sedimentasi dari partikel suspensi yang terflukulasi dibagi dengan volume sedimentasi dari yang terdeflukulasi gitu nantinya hubungannya akan seperti ini sama-sama dicoret VU dibagi V tidak hingga VU itu adalah volume endapan yang terflukulasi dibagi yang terdeflukulasi seperti ini akhirnya mudah ya oke kemudian kita masuk ke formulasi suspensi kita akan membahas tidak detail karena detailnya nanti akan dibahas di kalau disediakan formulasi liquid dan solid jadi untuk formulasi suspensi agar suspensi stabil itu harus dilakukan berupaya teman-teman pertama adalah penggunaan dari pembawa yang berstruktur untuk menjaga partikel-partikel yang malah mendeflukulasi dalam suspensi jadi nanti partikel-partikel yang terdeflukulasi ini akan di coating akan dilapisi oleh si pembawa ini agar apa agar dia masing-masing tadi bisa bisa memberik ikatan antara partikel tersebut memberik kemudian itu pun dengan suatu siret yang tinggi ya gitu dengan suatu homogenisasi yang tinggi ya kemudian setelah tadi di-brick maka pembawa yang berangka ini gitu itu akan bisa mengurangi energi barier tadi energi barier yang dibentuk oleh satu kesatuan yang pengen tadi gitu walaupun ini agak-agak suatu PR ya gitu kemudian kedua adalah penggunaan prinsipensi polakulasi jadi agar rendahkan tersebut dapat dikocok kembali jadi dikocok kembali jadi dikocok kemudian disini ada pembahasan partikel bisa menggunakan gliserin populen glifol yang berkocok kembali waiting agent jadi waiting agent disini kita lanjut lagi tadi kita sudah bahas tentang stabil-dia populasi ya kemudian lakukan formulasi suspensi itu ada beberapa teknik ya tadi ada stabil-dia stabil selamat tinggal penggunaan polipi dan mistruktur untuk dijaga partikel yang mengalami depropulasi jadi seluruhannya disini adalah kembali yang mistruktur yang KNA bisa disimbulkan dari ketiga itu yang bisa jadi cara ketua itu itu menangkap partikel yang mengalami depropulasi gitu ide-nya sih tidak terjadi dapan ya cuma nantinya akan dapan tapi minimum lah gitu dan terjadi sedimentasinya minimum kemudian teknik berikutnya adalah bisa menggunakan penggunaan kecepatan populasi jadi partikelnya apa namanya berinteraksinya secara panel walls kemudian luas permukaannya juga bisa digunakan dibandingkan dengan partikel populasi lapu besar ya mungkin disini ada pembasaan artikel ini sangat penting penggunaan suspensi jadi tadi sudah dibandarkan tanggal maesl maesl itu adalah terkena antar muka dari padatan dengan kairan solid jadi ada perubahan yang sulit sekali untuk dibasahi oleh pelabut jadi si zat terlarut ini harus terdispersi harusnya terdispersi harusnya terbasahi jadi beberapa penelitian itu terbasahi karena ada udara yang menyelidupi sekitarnya jadi cara mengusir udara disebut jadi seperti ini anggapannya adalah selamanya disembunyi oleh udara disini nah ini udara disini yang menghalangi kontak dengan kairannya ini akan diusir jadi menggunakan agent bisa profil bisa di serin dan sebagainya jadi dari situ surut kotaknya juga akan turun ini juga penting ketika semakin besar 10 derajat itu sudah jelas itu sukar sekali untuk terbasahi makanya ini turunkan turun kontaknya kemudian lama-lama buruk-buruk nanti akan mudah terbasahi dan mudah untuk disfeksikan ke dalam larutnya itu air kemudian elektrolik jadi elektrolik ini salah satu yang penting jadi ada sebuah gambaran percobaan yang berkata oleh orang terdahulu untuk menggunakan suspensi bismusuk nitrat musuk nitrat kemudian dia kira-kira diberikan elektrolik lupa KH2 PO4 nah jadi derajat yang mengoperasi ini nanti salah satu untuk mengurangi barriere elektrik antara partikel-partikel tersebut ini akan berkurang drastis sehingga nanti ada pembentukan suatu untuk antar partikel yang berdekatan misalnya ikatannya akan lebih longgar jadi ada jarak kerjakan kapot ya akhirnya dibikiran koleksi elektrolik mengurangi barriere kemudian dia akan membutuhkan ujim bahasa sehingga akan lebih longgar dan akan lebih susah untuk diflokulasikan jadi partikel-partikel flokulasi tidak jadi develop ini ada sebuah gambar tentang percobaan tadi ya ini adalah formulasi kh2p4 sebagai halus komplokulasi jadi perjelasan ini adalah menambahkan kh2p4 dalam formulasi itu dalam potensial ZHP jadi awalnya disini diturun turun ini keping alami depopulasi kemudian turun 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 nah dia lama-lama paliparga depopulasi tadi dia akan melakukan reforming akan tadi ya untuk menghilangkan energi menghilangkan bari rf kemudian membutuhkan satu jumlahan jumlahan agar antar pasir itu sedikit lebih longgak sehingga caking dapat diakasi nah nanti dia akan mengalami end caking flokulasi mengalami flokulasi kembali sampai potensial yang banyak 0 kemudian agak sedikit minus dia akan kembali ter de-flokulasi jadi jadi kalau abang H2O4 ini begitu urgin jadi jangan sampai salah formulasi ketika potensial potensial de-flokulasi turun lagi ketika dia turun lagi ini nanti akan terjadi praktisasi kembali jadi mengikat kembali H2O4 yang tadi sudah tidak efektif untuk mengerjakan pengguna caking akhirnya dia balik menjadi caking dari back kelasi kembali oke sekian materi yang bisa diberikan ini baru suspensi ya nextnya kita akan membahas tentang emosi semoga bermanfaat jika ada yang mau diselesaikan mau dikomentari silahkan tulis di komen sebagai feedback karena saya senang mendapatkan orang-orang yang senang dikritik maka dia akan maju tapi kritik secara konseptif bukan jurid juga lain-lain oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati